Intro Tribuners masih ingat Ucok Baba? Dulu terkenal sebagai komedian, kini ia berjualan lato-lato demi menghidupi keluarga. Ketenaran di dunia hiburan nampaknya tak akan berlangsung selamanya. Sosok Ucok Baba yang dulu terkenal sebagai komedian yang bertubuh unik, kini nasibnya telah berubah. Tak sering lagi muncul di televisi, Ucok Baba kini rela berjualan lato-lato di pinggir jalan demi sang buah hati. Melihat peluang jualan permainan lato-lato yang menjanjikan, sang komedian pun ikut menjualnya. Meskipun kini berjualan lato-lato, Ucok Baba tak merasa malu beraksi di pinggir jalan. Satu buah lato-lato dijual Ucok Baba seharga 10 ribu rupiah. Berjualan lato-lato dipilih Ucok Baba lantaran sedang viral di masyarakat. Meskipun mengikuti tren yang sedang terjadi, bukan berarti Ucok Baba hanya membuat sensasi menjual lato-lato. Ucok Baba menegaskan jika dirinya benar-benar menggeluti bisnis barunya tersebut. Sebelumnya banyak yang mengira jika Ucok Baba hanya membuat sensasi dengan berjualan lato-lato yang sedang viral. Namun Ucok Baba menegaskan jika dirinya sungguh-sungguh berjualan lato-lato. Hal itu diungkapkannya saat menjadi bentang tamu di sebuah acara stasiun televisi. Menurut Ucok Baba, dirinya sekaligus mengajarkan sang anak untuk tahu bagaimana cara mencari uang. Ucok mengatakan kesulitan mencari uang bila tak mempunyai keterampilan. Meski kini tengah viral, menjual lato-lato tak semudah yang dibayangkan. Menurut Ucok Baba, perjualan lato-lato mempunyai tantangan tersendiri baginya. Dirinya menerima banyak pertanyaan dari orang-orang soal profesi barunya itu. Meski begitu, selama pekerjaan yang dilakukannya halal, Ucok Baba tak akan malu mengerjakannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!